Halo guys, BKG bersama gue di Dr. MLBB dan kali ini kita akan bahas lagi, analisa lagi seperti biasa catat, 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 kali ini gue akan memberikan kalian tips cara setup war yang lebih rapi, lebih opsional supaya kalian tuh bisa berkembang, opsi warnya lebih banyak dan kalian bisa praktekan pada saat rank dan disini kita akan ngebahas match dari EVOS SG melawan BTK setup war menurut gue disini perfect, udah rapi banget, objektif banget menyelesaikan testnya dengan benar dan daripada kelamaan kita langsung aja bahas, let's go oke guys, war yang baik adalah ketika kalian curi start terlebih dahulu atau melakukan open war sebelum musuh menyadarinya dan bahkan harus efektif, harus fix, dan juga play safe disini kita lihat dari pergerakan Shayla lebih dalam disini Shayla langsung menggunakan ultimate-nya Mobazine sudah kurang 1 per 4 nyawa, padahal belum war dan bahkan dia harus menggunakan regen-nya kerugiannya udah banyak banget sedangkan Shayla langsung bergerak ketika jalannya aman dan disini dia langsung secure bagian boost tengah sedangkan gear udah nge-secure bagian atas di atas udah dijaga sama gear, di bawah dijaga sama Shayla ke kiri salah, ke kanan salah, maju dikit juga salah kenapa? karena masing-masing player SG ini, atau EVOS ini udah bisa ngejangkau dengan menggunakan ultimate-nya EVOS gear bisa menggunakan ultimate Smeralda untuk jump ke Mobazine sama Zia sedangkan Shayla bisa menggunakan ultimate matrix untuk memberikan pokingan damage ke Mobazine sama Zia menggunakan ultimate dual mesin gunnya kembali dan disini menurut gue Mobazine sama Zia udah kejepit dan terperangkap sedangkan JPL memblokir area atau memblokir jalan supaya si Poveus sama si Matilda susah mendekati potato potato agak pojokan menarik turtle-nya supaya kalau misalnya mau reset tinggal ditarik kalau mau dilanjutin tinggal dipertahankan disini masing-masing role-nya udah jelas tanker ngejaga bagian core si offlaner udah siap ngejangkau si core musuh si Shayla udah siap antara nge-cover atau nge-follow up si offlaner dari timnya sendiri dan disini gue bakal jelasin lebih detail kembali cara atau masing-masing role dari offlaner sama midlaner tugasnya seperti apa supaya kalian bener-bener paham dengan penjelasan gue yang sebelumnya ini baik, tugas offlaner buat kalian yang masih bingung offlaner itu biasanya tugasnya adalah menempel dealer damage terbesar dari musuh baik itu core, midlaner, atau side laner opsional belum tentu core selalu sakit belum tentu juga midlaner selalu sakit belum tentu juga side selalu sakit jadi kalian sebagai player tuh harus melihat kondisi dan situasional gak boleh terlalu terpaku sama satu titik atau textbook disini karena yang paling serangannya paling besar antara Zia sama Momba Zain makanya si Gear ngeflanking supaya bisa mendekati Momba Zain sama si Zia karena tugas offlaner adalah mendekati dealer damage terbesar membuat si dealer damage terbesar ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau efektif atau tidak bisa leluasa memberikan damage ke tim kalian dalam artian dia gak bakal bisa nge-pick off side laner, midlaner, atau core dari tim kalian sendiri itu tugas offlaner tugas offlaner kedua kalau misalnya udah buat musuh atau misalnya midlaner, side laner, atau core atau dealer damage terbesar sekarat sesuai dengan objektif yang kalian targetkan itu udah tugasnya bagus bahkan kalau udah nge-kill itu udah ekstra atau namanya kalau gue bilang outplay sih kenalnya itu udah lebih dari job dash kalian gitu sedangkan kalau midlaner itu tugasnya antara nge-cover atau memberikan damage tergantung opsi atau situasionalnya juga kalau misalnya core kalian butuh coveran kalian bisa nge-dealing damage offlaner musuh atau tanker yang mengejar core kalian opsi pertama opsi kedua kalian juga bisa mem-follow up offlaner kalian yang udah snowball atau sangat mendominasi bahkan bikin musuh itu sekarat karena udah di-poking nah kalian bisa ngebantu dengan cara apa? finishing kalian bisa nge-kill atau kalian bisa bikin musuh jadi bener-bener gak bisa ikut war setelah musuh gak bisa ikut war efeknya apa tuh? efeknya offlaner dari musuh atau tanker dari musuh jadi kenanya offside seakan-akan mereka bunder padahal sebenarnya tidak karena tidak ada follow up dari core sama mid laner musuh makanya mereka kesannya itu terlalu maju nah oleh karena itu setelah tugas itu kalian jalankan musuh sudah terpecah bela warnanya udah gak bener kalian tinggal sandwich atau nge-game king musuh yang sudah offside sekarang kita langsung aja bahas warnanya disini seperti yang gue bilang Shayla sama gear langsung objektif Shayla over call mid gear langsung nge-follow up supaya pergerakan Shayla tidak sia-sia dan maksimal sini Mobazine langsung terkena poking damage yang besar skarat sedangkan Zia juga langsung berantakan ultimate-nya karena panik Mobazine skarat dan dia terkena dealing damage juga karena yang tadi gue bilang offlanernya udah mempecah bela warnanya jadi warnanya jadi berantakan si Mobazine sama siya langsung gak tahu objektifnya kemana gak bisa nge-follow up gak bisa dealing damage sedangkan si Shayla yang lagi dikejar Poveus Poveusnya ini udah terlalu offside jadi si Potato sama si Shayla tinggal nge-game king si Poveus yang terlalu jauh sama timnya sedangkan si Siar ketinggalan di tengah bingung mau ke kanan atau ke kiri nih nah itulah war yang rapi guys membuat musuh jadi bingung objektifnya apa dan musuh jadi terpecah bela buat kalian yang pengen belajar lebih dalam tentang makro dan setup war yang rapi langsung aja daftar kelas gue di link description gue ya di TikTok dan juga buat yang kalian mau joki langsung aja klik link description dan kontak gue ciao